Sebelum Anda menyaksikan video ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus update berita menarik lainnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Mulai dari atas ada perubahan, perubahan peraturan, kita harus menyesuaikan. Sehingga kalau tidak menyesuaikan, merasa kesulitan pelaksanaan di rumahnya. Inilah yang harus kita bahas secara cepat, termasuk mungkin pandangan-pandangan ke depan. Proyeksi-proyeksi ke depan ini bisa dimasukkan di dalam BPD. Kalau yang BPD apa pun? Kalau BPD secara sektifikan mungkin diada di peraturan, tapi yang jelas termasuknya yang dipertanyakan tadi adalah sumut daya manusia. Sumut daya manusia itu amanat permendagrinya seperti tadi, dan saya SMP itu minimal. Karena apa? Karena kita mengukur pada kekuatan desa yang paling rendah. Bukan mengukur pada kekuatan desa yang paling tinggi. Sehingga rendah itu akan mengayomi semua mulai dari tinggi satu-satunya. Kalau sebelumnya aturan pendidikan ada itu? Secara rinci ada di peraturan itu, cuma saya enggak tahu apakah SMP atau SMP saya enggak tahu. Ketumlah salah belayang perusahaan dan masalah parwisata. Banyak parwisata inilah yang harus menyesuaikan dengan program parwisata nasional. Itu yang menjadi garis mirahnya, supaya pemerintah daerah ini juga mendukung program parwisata nasional. Tidak ada perubahan secara teknis di manajemen. Nanti dibahasalah, dibahas dengan mereka bagaimana. Karena sudah ada mereka. Jadi masih akan dibahas dengan anggota Dewan ini? Iya, masih raper juga. Kan belum di anggota, kan ini masih jawaban saja. Masih belum doknya. Masih raper juga. Iya, masih raper juga. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.